Ternyata dokternya sudah pensiun, punya anak nggak ya kira-kira dulu dia? Masih menjabat. Ya wajar kita ikut kesal karena tidak menyangka dokter yang harusnya merawat pasien, menyembuhkan hingga sehat kembali tapi ternyata memperlakukan yang tidak sewajar ya di saya. Ya anak usia 3 tahun lagi. Kita ke kabar selanjutnya Pemirsa. Kasus polisi tembak polisi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendapatkan sorotan dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibu Rohman. Anggota DPR dari fraksi Gerindra itu mendesak agar kasus yang menewaskan Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage itu diusut tuntas. Kasus polisi tembak polisi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibu Rohman. Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra itu mendesak agar kasus yang melibatkan dua tersangka anggota detasemen khusus Densus 88 anti-teror Polri. Menurutkan Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage, Bribda IDF diusut tuntas. Bribda IDF meminta kasus ini untuk diusut secara profesional, cepat dan tuntas. Kita tidak ingin ini mencederai nama baik Polri yang sedang bagus-bagusnya menurut beberapa hasil survei. Ya tingkat kepercayaan tinggi, publikan cukup tinggi. Ya jangan sampai ini disumsikan dan disama-samakan dengan kasus Verdi Sambu beberapa waktu yang lalu. Habibu Rohman percaya polisi bisa menuntaskan motif penembakan dan juga asal usul senjata api rakitan yang menghilangkan nyawa Bribda IDF itu. Kita tidak mengerti ya apakah itu menjadi satu bisnis ya. Pasarnya juga siapa kan tidak tahu. Tetapi ya didalami saja sudah benar ya. Apakah benar senjata apinya itu terregistrasi? Kan gampang. Baik senjata maupun peluru itu kan ada daftar registernya. Ya kalau memang tidak terdaftar dalam register senjata dinas ya tentu diusut lagi ini datangnya dari mana ya. Apakah dari barang bukti, kasus-kasus kejahatan atau dibeli dari pihak lain. Ya kita persilahkan. Kami yakin ya dalam semua masalah itu kan ada beberapa aspek pelanggaran. Nah kami yakin tidak satu pun yang akan luput dari penyidikan Polri. Baik di level kedinasan, propam maupun di level penindakan pidananya. Aris krim. Sebelumnya polisi sudah menyita sejumlah barang bukti dari kasus tewasnya Bribda IDF. Di rumah susun Polri Cikeas Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Barang bukti itu berupa CCTV rusun, ponsel korban, saksi dan pelaku, selongsong peluru hingga senjata api rakitan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabels Polri, Brikjen Pol Ahmad Ramadan menyatakan, Bribda IDF tewas usai terkena peluru senjata api rakitan non-organik alias ilegal. Milik seniornya tersangka Bribka IG. IDF akibat tertembak oleh Bribda IMP. Peristiwa tersebut sedang diproses pidananya oleh Polres Bogor, Polda Jawa Barat dan proses kode etik oleh Dipropam Polri. Olah TKP telah dilaksanakan oleh Polres Bogor dengan melibatkan unsur pendukung lengkap yang terdiri dari tim TKP, Inafis, tim Dokes. Juga mengamankan CCTV. Bukti satu unit senjata api rakitan ilegal, satu buah selongsong peluru kaliber 45 ACP, kemudian baju korban, dan lain-lain. Polisi berencana mengkonfrontasi dua tersangka dalam kasus tewasnya Bribda IDF, yakni Bribda IMS dan Bribka IG. Konfrontasi dilakukan untuk mendalami asal-usul senjata api ilegal dan proses serah terima senjata api dari Bribka IG ke Bribda IMS. Target pistol, senjata ini bagaimana antara IMS dan IGD, ini akan kita konfrontir lebih lanjut. Akan memang dipinjamkan atau ada hubungan lain, ini sedang mau kita konfrontir supaya lebih jelas. Dan kita nanti akan membuktikan dengan rekaman CCTV. Kapan tersangka IMS datang ke IGD, kemudian bagaimana prosesnya setelah kita lakukan langkah-langkah lebih lanjut. Mantan Kadensus 88 Antiteror, Irjen Pol Purnawirawan Bekto Suprapto angkat bicara soal keberadaan senjata api ilegal di kasus hilangnya nyawa Bribda IDF. Ia juga mengatakan kepemilikan senjata api tanpa hak dapat diancam sanksi pidana mati. Barang anggota Densus, saya sebut oknum anggota Densus itu, sampai memiliki senjata ilegal, ini sedang berproses, sedang dilakukan penyidikan. saya percaya bahwa Densus akan mengungkap ini sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, hanya ini butuh waktu. Butuh waktu penyidikan itu karena nanti tersangka itu bisa menceritakan apa adanya, tapi juga bisa berbohong. ini kewajiban di mana penyidiknya ini dari Pores Bogor, dibantu oleh Polda Jawa Barat, tentu juga dibantu oleh Densus sendiri. Ini salah satu perkara kaitannya dengan senjata ilegal. Untuk pidananya khusus senjata api ilegal sendiri, itu ancamannya sangat berat, sampai dengan hukuman mati. Undang-undang pasal 12 tahun 51, Undang-undang darurat pasal 1, itu ancamannya, itu baru aspek kepemilikan senjata ilegal saja, itu ancamannya sampai dengan ancaman mati. Peristiwa hilangnya nyawa Bribda IDF terjadi di Asrama Polisi atau Rusun Polri Jalan Akses Tol Cimanggis-Cikeas-Udik, Gunung Putri Bogor, Jawa Barat pada Minggu 23 Juli 2023 pukul 1 lewat 38 waktu Indonesia Barat. Kejadian berawal saat tersangka IMS bersama saksi AN dan saksi AYE berkumpul di kamar saksi AN pada Sabtu 22 Juli 2023 pukul 20 lewat 40 waktu Indonesia Barat. Mereka bertiga mengkonsumsi minuman keras dan tersangka IMS menunjukkan senjata api yang dia bawa kepada dua saksi tersebut, yaitu saksi AN dan saksi AYE dalam keadaan magazin tidak terpasang. Setelah menunjukkan kepada saksi AN dan AYE, tersangka IMS memasukkan senjata api tersebut ke dalam tasnya berikut magazin. Kemudian tak lama, Bribda IDF masuk dan Bribda IMS menunjukkan senjata api ilegal tersebut kepada Bribda IDF. Saat tersangka IMS menunjukkan senjata api tersebut kepada korban, tiba-tiba senjata api tersebut mengenai, meletus dan mengenai leher. Korban IDF terkena pada bagian bawah telinga sebelah kanan menembus ke tungkuk belakang sebelah kiri. Akibat kejadian itu, Bribda IDF meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Tim TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!